Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Olyan Sadega Informasi terkait Toyota Alphard 2023 sedikit demi sedikit mulai terkuak Setelah penampakan eksterior dan interiornya bocor dari satu sumber di China Kali ini mengenai jenis mesin yang akan digunakan serta nasib kelanjutan kembarannya yaitu Toyota Velfire Baik Alphard dan Velfire akan mendapatkan mesin terbaru, bahkan diantaranya ada mesin berimbuhan turbo Ini sekaligus menegaskan bahwa Velfire masih akan dilanjutkan dalam wujud generasi terbaru Penasaran? Simak video ini sampai akhir Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Olyan Sadega Hatunuhun Mau jual mobil atau beli mobil bekas berkualitas? Yaps, di Carsom aja Carsom itu apa bang? Nah, Carsom adalah platform jual-beli mobil bekas online terbesar di Asia Tenggara Yang saat ini hadir di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura Perusahaan ini memiliki misi untuk membawa industri mobil bekas ke era digital Dengan membangun dan mengangkat pengalaman dalam menjual dan membeli mobil guys Tenang, di Carsom semua mobil sudah diproses inspeksi sebanyak 175 titik guys Lalu gimana caranya bang? Mudah Masuk www.carsom.id Klik tab beli mobil Dan kalian dapat mencari mobil impian kalian yang sesuai dengan gaya hidup kalian Semua mobil yang terdaftar memiliki tampilan 360 derajat dari interior dan eksterior mobilnya Daftar kondisi unit mobil saat ini Laporan kondisi profesional Serta harga yang mencakup semua Membuat janji test drive dapat dilakukan dengan mudah Kapanpun dan dimanapun melalui website Layanan garansi selama 1 tahun dan jaminan uang kembali selama 5 hari Serta harga yang diberikan adalah harga pasti tanpa ada biaya tersembunyi guys Jadi tunggu apa lagi? Download Carsom sekarang Link ada di deskripsi guys Masih dari sumber yang sama Alphard terbaru akan hadir dalam 2 opsi mesin Pertama mesin 2500cc berkode A25AFKS Serta satu lagi mesin 2500cc hybrid berkode A25AFXS Toyota Velfire 2023 juga akan mendapatkan 2 pilihan mesin Tapi keduanya non-hybrid Yaitu mesin 2400cc turbo berkode T24AFTS Serta mesin 2500cc naturally aspirated berkode A25AFXS Selain mesin, kedua MPV mewah ini juga bakal beralih platform menjadi TNCA Sehingga secara struktur bisa dipastikan bakal berbeda dibanding Alphard generasi sebelumnya Meskipun baru bagi Toyota Alphard 2023 atau Velfire 2023 Namun mesin-mesin ini sebenarnya sudah dipakai oleh beberapa produk terbaru Toyota dan Lexus Contohnya Camry, Trafford, High Glender Sampai Lexus RX generasi terbaru yang mengadopsi plug-in hybrid pada mesin berkapasitas 2500cc Jika melihat spesifikasi mesin pada beberapa mobil tersebut Mesin 2500cc terbaru mampu menghasilkan tenaga sebesar 204 PS Sedangkan mesin 2500cc hybrid memiliki tenaga 178 PS Catatan ini lebih besar dibandingkan mesin 2500cc lawas yang bertenaga 182 PS non-hybrid Dan 152 PS untuk hybrid Sementara mesin bensin turbo berkapasitas 2400cc memiliki tenaga sebesar 278 PS dan torsi 430 Nm Bandingkan dengan mesin 3500cc berkonfigurasi V6 yang menghasilkan tenaga sebesar 301 PS dan torsi 361 Nm Kedua MPV mewah ini dikatakan akan resmi meluncur di pasar Jepang pada 7 Juni 2023 Alphard akan tersedia dalam 5 tipe di Jepang yaitu G-Bensin, G-Hybrid, Z-Bensin, Z-Hybrid, dan Eksekutif Launch Hybrid Sedangkan Velfire hanya dalam 2 tipe yaitu Z-Premier Bensin, dan Eksekutif Launch Hybrid Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Thanks for watching and see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax